Hai posisinya itu lebih dari tanjakan puncak gini banget dan kiri-kanannya bukan ini ya bukan jurang emang tapi sawah kalau misalkan gua nggak kuat pun jatuh pasti gue guling-guling kebalik dan minimal cacat makhluk ini ngikut di motor kakak Oh iya kakak beli motor dimana ngomong gitu jadi ada sangkotote sama gue beli motor yang pertama Bang gitu kalau menurut dia ini memang apa ya ada unsur pengasihan atau pesugihan hai hai apapun 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ale Host Jejak Bebeker Dalam obrolan misteri Jejak Bebeker Kali ini Kembali saya menghadirkan seorang narasumber Yang pernah mengalami Kejadian mistis Seperti apa kejadian mistis Yang dialami oleh narasumber kita ini Langsung aja kita Sapa narasumbernya Assalamualaikum Bang Gilang Gimana kabarnya Bang Gilang sehat ya Alhamdulillah semoga sehat selalu Kita diberikan kesehatan Semuanya Bang ya Oke disini Bang Gilang tadi Perjalanannya dari mana nih Bang Dari Pondok Lapa sih Bang Oh Pondok Lapa Nah ini Mau menceritakan tentang Mau menceritakan tentang Turing, perjalanan Turing Oke Sama ada Apa ya Bumbu-bumbu Ada Pesugihan Disini Sangkut-sangkut itu sedikit Ada sangkut-sangkut dengan pesugihan Oke Kalau gitu disimpan dulu Kita lanjut setelah ini Bang ya Tapi sebelum Hilang menceritakan Pengalaman mistisnya Lebih lanjut lagi Saksikan setelah O-N-G Yang satu ini Kopi Liong Bulan Nuansa legendaris Dimana keunikan rasa dan aroma Mengalir dari setiap biji kopi pilihan Keistimewaan yang dipersembahkan Bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik Gurih dan aroma asli yang khas Dibuat dengan sempurna Kopi Liong Bulan Keajaiban dalam setiap aroma Oke Bang Hilang Udah siap buat cerita Siap Siap ya Silahkan Bang Hilang Jadi Awalnya Di tahun 2018 Kayaknya Itu Gue kuliah Dan gue itu Di kuliah ini Sambil Jual beli pespa lah Oke Kebetulan Di Malam itu Atau sore itu Gue lupa Temen gue ngabarin Untuk Ada Barang murah nih Pespa murah katanya Akhirnya gue OTW lah sama dia Nah Gue OTW itu Ke daerah Perumahan di Pulau Gebang Di Jaktim Sampai gue disana Gue berdua nih Gue sama temen gue bewok Sampai disana Sekitar mungkin Jam 8 lah Karena gue berangkat Abis sisa Ketemu orangnya Gue ya biasalah Kita ngobrol Segala macem Tuker-tuker Cerita Segala macem Barulah Keinti Jual beli Abis sampe situ Akhirnya Dilahar gak Gue sama Ownernya Nah Di perumahan itu Gue jelasin dulu Bang Rumahnya Gue itu Dateng ke Perumahan Daerah Pulau Gebang Dan ini Rumahnya ini Bukan rumah utama Bang Ini Gudang Karena Dia Punya usaha IO Disitu tuh Tempat reparasinya Tempat naro-naro Mungkin motor Mobilnya Segala macem Disitulah Khusus buat itu Dan luas itu Bang Kalau gue sempet Tanya itu Ke orangnya Mungkin Empat rumah Dijadiin Satu buat Gudang doang Nah itu Akhirnya Ya Karena gue Wah gila keren banget ini orang Emang Duitnya ada ya Lanjut Pas udah Dil-dilan Dia ngambil lah Salah satu Sama kak Salah satu Karyawannya Ngambil surat Suratnya Oke Ya kan Dia ngambil Ke rumah utama Yang di depan Udah ngambil Disitu Mungkin sekitar jam Sepuluhan Karyawan Bukan karyawan ya Anggota yang dia Dia Karyawannya dia lah ya Pastinya Balik ke mesnya Karena Gudang itu Bareng sama mesnya Nah Orang-orang itu Pada masuk Gue disitu Berdua sama temen gue Nah Di bangku Ya mungkin kayak bangku Balai lah ya Gue duduk berdua Nungguin orang itu Balik lagi Singkatnya Bosan lah gue Disitu ada ya dispenser Segala macam lengkap lah Karena Buat kerja ya Gue bosan bang Gue Ngeliat lah Gudang yang Sebelah kiri Yang full Sama kayak Ada kayu-kayu Segala besi-besi Dan ada Vespanya disitu Kalau gak salah Vespanya tuh Disitu ada tujuh Karena dia Ya gak tau Kolektor gak tau apa ya Dia nyeriin bang Nyeriin tuh Dari tahun 60 61 62 63 64 65 gitu Sama ada satu lagi unitnya Iseng lah gue main kesana Gue jalan Kesana Baring ngeliat-ngeliat Wah Banyak juga besinya Keren-keren Pas gue mau arah Balik ya Pas gue arah balik Kaget gue bang Kaget Tiba-tiba Kok ada suara yang dehem Jadi gue Disitu Dengar suara Orang dehem Itu berat suaranya Gue kaget disitu Wah Langsung ngomong Jangan ganggu Gue disini cuma Mau beli Cuma Apa ya Tamu lah Bahasanya Gue ngomongin sendiri gitu Lanjut lah Karena luas buat Itu gue keliling bang Keliling gue disitu Sampailah di ujung Sebelah kiri Sudut gitu ya Karena Ya iseng aja gitu Ngeliat ada Besi-besi Gue lho Ini kerjaannya segala macem Jadi Tembok itu Pembatas tembok itu Ada Jeruji buat Apa namanya Kayak Ventilasi Oke Nah Dan jaraknya itu Mungkin 2,5 meter lah Kalau mau gue pake tangan itu Nyampe Gue mau arah balik ke temen gue Pas gue nengok ke belakang Jadi Kayak ada yang manggil bang Di belakang tuh kayak ada Eh nengok dong ke belakang Nengok gue nengok ke belakang gitu Pas gue nengok ke belakang Ada Sosok kocong bang disitu Yang gue liat Itu yang Ya gue merinding sih bang Waktu itu Gila Ada sosok gituan Ya gue ngambil pusing Karena gue takut Akhirnya Gue ke Temen gue Gue ke temen gue Nyamperin Ya kan Gue duduk Gue minum dulu disitu Yang ada dispenser disitu kan Gue minum Disitu gue ngomong ke temen gue Bro Tadi gue ngeliat Kocong itu di belakang Serem banget lagi Jadi cuma nampak Gak jelas Gak mukanya segala macam Jadi Memang kain putih Dan ada di Salah satu Ventilasi itu kan Gelas banget Kalo temen gue Cuma ngomong Udah Namanya kita di Gudang kan Banyak udah Mereli jangan kemana-mana Dia ngomongnya begitu Ngingetin gue Yaudah akhirnya gue duduk aja disitu Dia main handphone Ya gue main handphone Udah kelar ya Yaudah gue diem aja Sembari nunggu orang itu Balik lagi On ranknya itu yang tadi Ngambil surat itu Balik lagi Dan itu lama bang Nunggunya bang Mungkin sekitar 2 jam Gue nunggu Gue nunggu-nunggu Mungkin dari Gue nunggu itu 20 menitan Nah Disinilah Yang Gimana ya Baru pertama kali Gue ngeliat sosok ini Dalam hidup gue Jadi Posisi gue ini Tengah-tengah sama temen gue Duduk di balai itu tadi Bangku balai Rumah utama itu Kalau dari gue duduk Sebelah kanan Depan itu mes karyawan Sebelah kiri itu Full gudang Sama tempat Pesat tadi ya Gue nengok ke kanan Gue berpikir Awalnya itu orang Karena dari Rumah utama Keluar Dia jalan bang Gue pikir Kok ada orang ya Siapa itu Gue berpikir Seperti itu ya Apa mungkin Karyawan juga Atau Yang punya rumah Gue gak 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 Mikir Aneh-aneh Awalnya Sampai Mungkin sekitar Empat langkah ya Karena gue ngeliat ini Jalan bang Oke Iya Dan disitu gue baru Ah kayaknya bukan orang ini Gue ngeliat detailnya Detail Jadi Kenapa gue bilang ini bukan orang Gue ngeliat ekor Panjang banget Oh Disitu Gue kemerinding nih Maksudnya Disitu Gue ngeliat Ekor panjang Terusnya Badannya agak bungkuk Jalannya Kayak monyet Dan Kayaknya sih emang itu Monyet yang besar ya Dan bulunya Sekujur tubuhnya itu Bulu tuh Dan dia jalan Jalan aja Ke arah Gerbang yang depan Yang gue nar motor Dia jalan gitu Gue ngeliatin tuh Sampai dia setengah jalan Akhirnya gue gak kuat kali ya Gue buang muka gue diem Gue diem Tapi kan keliatan Pake ekor mata Sampai abis itu Ya sampe di jalan abis Selesai Baru gue ngomong Sama temen gue yang sebelah Gue bilang Oh Apa Tadi gue ngeliat Sosok Jadi gue deskripsiin tuh bang Ada ekornya Bulunya Lebat gitu ya Warna hitam Kayak monyet Jalannya begini Jadi gue peragain bang Disitu Ke temen gue Nah temen gue ini kan Bisa ya bang ya Tanda kutip Dia ngomong Ah lu mah aneh-aneh aja Udah kenapa Jangan Cerita-cerita aneh-aneh Kalau lu ngeliat Gimana aja segala macem Lagi dari rumah utama Ke Arah gerbang depan kan Gue pas ngeliat gue cerita lah Gimana Gimana Ya kan gue shock gitu bang ya Karena dia bisa Gue cerita gitu Bahasanya begitu bang Pas itu Gak lama Orang itu dateng bang Owner-nya Nah Owner-nya ini Bawa Surat Surat BPKB Itu dua tas bang Dua tas Saking mungkin banyak Motor dan mobilnya Dan sempat gue tanya Dia punya motor Sama mobil tuh Puluhan Banyakan motor sih Wah gue bilang Ya gak heran sih Namanya Apa ya Orang mungkin Orang tajir ya Usahanya jalan ya Gue berpikirnya Positif gitu Udah begitu Yaudah Gak ketemu tuh bang Cuma kan dapet BPKB-nya doang SNKnya ketemu Nah Pas gak ketemu Dia ngomong Yaudah bro Besok aja dateng lagi Kalau misalkan emang Suratnya Gak lengkap Gak jadi gue jual Kalau suratnya ada Baru gue jual gitu Oke Berhubung itu Gue mau uas ya Gue mau uas Gue balik lah Itu sekitar jam 11an Jam 11.30 12 lah Atau kita balik dah Cabut Yaudah bang Makasih bang Segala macem Udah ya Ditamuin segala macem Ya Diminta juga kan Karena lama nih Gue nyarinya Oke Gue mau pulang bang Kaget gue bang Motor gue Ternyata di konci setang Dan di double lock Oke Karena gue ngerasa Enggak ngelakuin itu Dan gue emang Tipikal orang yang dirumah aja Kadang-kadang cuma Cuma Kunci doang Enggak-enggak gue Kunci setang gitu Disitu gue Kaget Aneh nih lah kok Motor gue di double lock Mungkin sama karyawannya kali Atau gimana ya Soalnya namanya rumah orang Menurut gue Apalagi di dalam kan Bukan markir di luar Itu Gak perlulah Menurut gue gitu Sampai gue buka tuh bang Mau pulangan gue Gue buka Enggak kebuka bang Double locknya Enggak kebuka Kok lama ya Kok susah ya Macet kali ya Apegulat kuncinya bang Jadi kan Kan motor gue Honda ya Meraknya Yang namanya Double lock Honda tuh ya Di tipe tertentu kayak Motor gue Itu semua bisa bang Kalau double lock doang Tapi kalau kunci Masuk dibuka Gak bisa gak nyala gitu ya Bahasanya Ini gak bisa bang Sampai temen gue marah Aduh kenapa sih Lama petang Kan gue mau balik ini Iya sabar ini Motor gue gak bisa dibuka Eh ada Ada apa ya Hal janggal gitu ya Gak lama dari situ Ownernya ngeliat Ownernya ngeliat Kenapa motornya bang Ini bang Gak bisa Gak bisa kebuka Ya kan Gak bisa kebuka ini bang Akhirnya dia punya solusi Yaudah bang Kalau mau begitu Boleh gak gue buka paksa Oke Yaudah bang Yang penting gue pulang Gue rusak aja Double locknya Dia ngomong begitu Oke yang penting Bisa masuk kunci Gue pulang gitu Dia kan punya perkakas Banyak ya Betulnya banyak Dia ngambil lah Obeng Min Sama Martil Dibuka tuh bang Diketok-ketok Segala macem Gue ngeliatin Dan gak kebuka bang Gak kebuka Sampai Yang kecil itu Yang buat gak ada block Itu patah Oke Patah disitu Wah Gue heran nih bang Gue patah ini Yaudah gue ngambil pusing Yaudah gue ngomong Sama ondrenya Terus mau gini Mau diapain Paling gue bor listrik bang Dia ngomong gue punya bor ya Gue bor listrik paling Yang penting Gue borin Yang penting Lo bisa masuk kunci lah Biasanya gitu Oke Gak apa-apa bang Dia udah izin sama gue Gue juga ngiyain Gue izin ke toilet Gue mau ke toilet Gue masuk ke kamar mandinya Gue keluar Papasan sama dia Dia bawa Bor listrik itu bawa Udah bawa sama Karyawannya satu Disitu dia ngomong Bang Motor lo aneh Motor gue aneh Motor gue aneh Kenapa bang Gue ada gitu Ke ownernya Motor lo kebuka sendiri Jadi yang ada di motor gue itu bang Gue jelasin Karyawannya satu Owner yang punya rumah itu Sama temen gue Jadi disitu Gue bilang Kok dia ngomong aneh Gue juga gak Gak ambil pusing Gue akhirnya cabut dah Bang Dari situ Gue cabut Dari situ Gue jalan Gue nanya dong bang Sama temen gue Si Bewok Apaan Itu emang kenapa Motor gue Iya Dia ngomong Kan dia bisa bang Iya motor lo Ada Ya ini Yang tadi lo liat Katanya gitu Oh Emang bisa nginiin motor ya Gue penasaran gitu ya Ya gue gak ngerti juga dah Pokoknya dia pengen Lu Pulangnya pagi Intinya gitu Karena Dia marah Gara-gara Apa ya Gue Sompra lah Kayak ngejelekin gitu bang Tentang Yang goepnya ini Abis dari situ Gue balik Dia ngomong Temen gue ini Bewok Lang Nanti Kalau Kita di depan Mada pelurus aja ya Kalau jalan Jangan nengat Nengok Dia ngomong begitu Emang kenapa Udah jangan banyak nanya Udah gue ikutin dia Yang namanya Belokan kan bang ya Pasti kita nengok nih Itu gue belum Belum keluar komplek bang Baru keluar di rumah yang gudang itu tadi Keluar Belok kanan Belok kiri dah Disitu bang Gue ngeliat Sosok-sosok Yang ada di depan rumah Jadi pertama Di 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 depan rumah itu Pertama itu Jadi setiap rumah Itu ada sosok Kan ada pohonnya tuh Pertama gue liat Ada mbak kunti Bajunya merah Di pohon mangga Oke Di rumah berikutnya Ada pocong Kalau gak salah Dua atau tiga Jadi Yang madap ke gue gitu bang Cuma gue gak ngeliatin Fokus gitu Karena gue takut ya Terakhir itu Orang tinggi gede Di Pohon Palem Oke Hmm Kan di komplek Biasanya ada pohon malem tuh ya Itu di Bener-bener Di depan rumah Gue gak ambil pusing Gue diem aja Gue keluar dari komplek itu Arah pulang gue bang Pas Arah pulang Baru Gue ngomong sama temen gue Kok Lo jelasin deh Itu tadi apaan Gak mungkin lo gak ngeliat Yang ngomong Itu Rumah utama Keluarganya dia Jadi Kalau menurut temen gue Sosok ini Mantau Pergerakan gue Untuk Lewat Apa ya Lewat Mungkin gak tau Antek-anteknya mungkin ya Atau apa Kan gue gak ngerti lah Jadi pokoknya Sosok-sosok yang ada Di depan rumah itu Mantau Pergerakan gue gitu Karena dia marah Sama gue Marah banget Karena gue sompral lah Sama dia Ngambil pusing Gue balik Aman gak ada apa-apa Segala macem Besoknya gue balik lagi Ke rumah itu Sama mekanik gue Ngambil motor itu Karena deal Segala macem Dan gue ngambil pun Alhamdulillah gak ada apa-apa Gue balik ya balik aja Gue gitu Akhirnya Seminggu kemudian Abis motor gue diberesin Jalan-jalan lah kami Ke puncak Kita berempat Gue ke puncak itu Gue Cang Eja Ucing Sama samsul Mekanik gue si samsul ini Satu motor satu Gue jalan dah Ke puncak Biasa cuma ngopi Ya makan mie gitu Biasalah nama ke puncak Balik lagi Balik gak langsung balik bang Gue ke Bogor Ke rumah gue yang ada di Bogor Ngineplah kita Ibaratnya gitu ya Sembar istirahat Disitu Salah satu temen gue Pas tidur Ngalemin Kejadian reprep lah Salah satunya si ucing ini Udah Ya begitu aja lah Berlalu ya Ya mungkin Ah si Alamber ini Ada apaan sih nih Ya menurut gue Udah lah Kenamain di reprep lah ya bang ya Kita akhirnya Dadakan Punya schedule lagi Nanggung nih Kalau kita pulang Mending kita Cari aja Tepat Apa kayak kemana gitu Akhirnya salah satu temen gue Si Cangeja ini Ngomong Lang Kayaknya kita harus ke Curug deh Curug kan di Bogor Banyak gitu ya Oke dah Dicari yang paling deket Dari Google itu Karena kita baru pertama kali Semoga sono Dan Lang Dadakan gitu Curug nangka yang dipilih Prepare Segala macem Ngeliat Ngecek-ngecek mesin Segala macem Udah beres Berangkat kita Berangkat itu Jam Mungkin Agak siang ya Jam Satu Jam dua lah Berangkat Sampailah di depan Pertama itu Ada kayak Gapura Itu masih jauh jarak ya bang Di Gapura itu Pas gue belokan pertama Karena gue paling depan Awalnya Gue berhenti mendadak bang Gue ambil kiri Karena Ada yang bisikin gue Jangan naik Itu ada suara di kuping kanan gue Jangan naik Disitu gue kaget Makanya gue berhenti Gue ngomong lah Ke salah satu temen gue Si Ucing Bang Kayaknya Jangan kesini deh bang Emang kenapa Tadi gue diingetin Katanya jangan naik Ada yang ingetin gue Udah gapapa Tenang aja Lo paling belakang Nanti gue jagain Gue paling belakang lo Jadi gue posisi nomor tiga Singkat cerita Jalan lah kita ke Curug Nangka Mungkin dari situ Satu setengah jam lah ya Ke atas Gue jalan Gak ada travel segala macem Nyampe lah sana Itu hujan tuh Hujan gede Udah mau sampai pertengahan Ke arah atas tuh Hujan gede Akhirnya kita cuma Neduh disaung Gak sampai Curugnya Karena hujanan gede Dan gak mungkin kan Gue takutnya licin Jalanan juga dulu Di tahun itu Kayaknya gak bagus ya Kita ya Biasa sih tuh Ngobrol-ngobrol Sembari Minum kopi Situ Bikin Yaudah Gak lama gue balik bang Mutus untuk pulang Karena gue gelisah Karena di awal itu Gue diingetin Jangan naik Jadi ada pikiran jelek Gue Takutnya gue Ngapa-ngapa lagi Ntar pulang Ngapak gimana gitu Akhirnya Sampai situ Gue pulang Di jam Mungkin Agak sore itu ya Jam empatan ya Jam empatan Gue pulang Awalnya cuma Troublemya Habis bensin Habis bensin Gue beli bensin Eceran Disitu Lanjut Karena di pertengahan jalan Itu temen gue Kebut-kebutan Berdua Mekanik gue Si Samsul Sama Cangeja Jadi gue pecah dua bang Gue sama Ucing Samsul sama Cangeja Pecah dua Dia jalan duluan dah Pokoknya gue di belakang Iya Berdua-duanya gitu Sampai gue nikmatin Pemandangan bang Disitu Pemandangan kan Tau sendiri Abis hujan tuh Dicuruk ya Cakep banget Wah Gokil ini Pemandangannya Cakep banget Sampai gue terlena bang Namanya curuk kan jalannya Naik turun ya Kelok-kelok ya Disitu Tiba-tiba teman gue teriak Si Ucing Lang Lu liat tuh Di atas Pas gue liat bang Itu curah banget Tanjakan ya bang Jadi Mungkin karena Fisik gue gede ya Gue harus Lebih Ngetar duluan bang Ngegas duluan ya Oke Karena gue naik wasa klasik Gue gas tuh bang Gue gas Gue kebutin Gak sampai tuh bang Sampai temen gue 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 suruh lah Nembak gitu Nyetut gitu Dari belakang Buat kalo gue kenapa-napa Akhirnya gak kuat Disitu temen dia Itu sama-sama gak kuat bang Jadi motor itu Berhenti Sebelum Puncak Sebelum Jalanan yang Landai gitu Masih Nanjak Sempet temen gue Kegelincir ke bawah Alhamdulillah Selamat ya Gue itu Nahan motor Di atas bang Nahan motor Mungkin Kalo kemiringan Kalo gue liat sudut 90 derajat Kurang dikit kayaknya Itu gue miring Gue nahan Nahan motor itu Bukan gue turun Kayak Densi Michael Jekin tuh Yang Separoh Mau jatuh tuh Nah Gue nahan kayak gitu bang Posisinya Karena Ngelawan gravitasi Itu sama Udah gak kuat tuh gue bang Disitu Terakhir kali Akhirnya gue takbir Udah gak kuat Gue takbir Gue nyebut Allah Akbar Gak lama dari situ Orang-orang Bukan orang-orang ya Cuma ada satu motor Berdualah Akamsi Lewatin gue Dan nolongin gue Dan itu bukan nolongin gue dulu Nolongin temen gue Karena temen gue di bawah tuh Kayak kesusahan Kegelincir ya dia Temen gue ngomong Jangan tolongin saya Tolongin temen saya di atas itu Akhirnya dia berdua Dorong gue Dorong motor gue ya Gue pun Namanya Jadi kompling gue tuh abis bang Gak bisa digas Kompling gue abis Gak bisa digas Akhirnya gue dorong itu Bertiga Motor Gue tetep di motor Gue rahan Orang udah gak ada tenaganya Bahasanya udah Sembari ya kaki Mainin aja gitu Sampai di tempat landai Selesai Gue minta Makasih lah ya Sama Orang itu Makasih ya Segala macem Gue capek Segala macem Temen gue Akhirnya gue mutusin untuk Dekat situ ada Poro makan Nasi padang Gue makan dah Buat ngisi tenaga Segala macem Sempet shock juga itu bang Kalau misalkan itu Gue jatuh Itu mungkin Kalau gak cacat Mati bang Karena Emang gak jurang sih Kiri kanannya Rumah warga Pemunggiman Sama sawah Tapi kan di posisi yang Tinggi ya Kalau buat Gambaran aja Posisinya itu Lebih dari Tanjakan puncak Tinggi banget Dan kiri kanannya Bukan ini ya Bukan jurang emang Tapi sawah Kalau misalkan Gue gak kuat pun Jatuh pasti gue Guling-guling Terbalik Dan minimal cacat Iya Disitu Akhir gue mutusin Untuk makan Segala macem Gue telepon mekanik gue Lu dimana Dia kan Ya Gak bisa Baca tulis ya Cuma by phone doang Gue telepon Segala macem Akhirnya dia jawab tuh Gue gak tau juga Dimana lah Katanya Yaudah share lock aja Minta si Chang aja Di share lockin Jadi jarak gue sama dia itu Sekitar 10 menit Dari google map Oke Karena kita sama-sama buta Disitu pertama kali Ya Gitu adanya ya Selesai makan Dia nungguin gue bang Sama temen gue Akhirnya temen gue berangkat tuh Sama Bukan sama ya Dia berangkat sendiri Nyusulin Mekanik gue Karena dia megang semuanya Konci-konci Sperpot-sperpot dia megang Dia jalan Satu jam Balik lagi Dia ngomong sama gue bang Salah jalan dia Dia Nyasar ke arah Banten Ke arah Banten Ke arah Banten Jadi Di gue makan itu Ada permatan Ini kan karena gue tau ya Sekarang udah tau Kanan itu arah balik Lurus itu arah Lui Liang Kiri itu arah Banten Temen gue bukan ke kanan Dia ngambil kiri Sejam dari situ Balik lagi Dan gak ketemu Akhirnya Akhirnya temen gue bang Sama mekanik gue nih Si Samsung sama Cangeja pulang Pulang duluan Dan gak enak kali ya Si Samsung ini kan mekanik gue Dan itu motor-motor Motor gue ya Disitu Nungguin gue Nungguin gue Di depan Rumah gue yang di Bogor Nungguin di Pembensin Disitu Akhirnya Yaudah Gue mutusin untuk Pulang Mau maghrib itu Mau maghrib Gue Pulang Disetut bang Karena motor gue mati Disetut Itu Lampu Jarang bang Gelap banget Dan Tracknya Tau sendiri Namanya Curug ya Lika-likunya Bahkan sampai sempet Temen gue itu Nabrak lubang Bagusnya gak kenapa-kenapa Cuma pelaknya Ya begitu Agak megar ya Ya Oblak-oblak dikit gitu Alhamdulillah kita sampai bang Ke Depan IPB Kampus Nah kan deket situ ya Keluarnya itu Jalan dermaga Yaudah Akhirnya kita Ngasuh disitu Gak lama dari situ Kita ngasuh Pulang dah kita Ke arah rumah Bogor gue Disitu Wah Gila ya Apa ya bangnya Capek gitu ya Gue marah Mekanik gue segala macem Akhirnya Kita Ngejelasin tuh Apa yang tadi terjadi gitu Disitu Dia ngomong Mekanik gue Tadi lang Gue makan di tukang soto Sama baso Oke Gue nge bang Gue nge Kenapa gue nge Karena Kan posisi hujan ya Gue ke hujanan ya Gue makanan nasi padang Pas gue belok ke kanan itu Ada tukang soto Sama baso bang Nah Kenapa di map itu 10 menit bang Dan temen gue pas nyusulin Gak keliat dia Itu yang gue anehin bang Kan gue nanya sama mekanik gue Ini yang di berempatan nih Yang sebelah kanan itu kan Nge soto Ia disitulang Gue makan disitu Berdua Masa gak keliatan Pespanya bang Masa gak keliatan dia Di google map tuh Gak ada dianya Gak disitu 10 menit Gue heran temen Gue heran Si ucing ini Yaudah dah Ngambil pusing Ya emang lagi Apa saja kali kita Mungkin ini Cobaan aja Kalau kata temen gue Oh yaudah dah Disitu Akhirnya Bokap gue Datang Buat Ngambil motor gue Ngambil motor gue Pulangin dah Ceritanya Gue disitu nginep Semalam lagi Di rumah gue bogor Bokap gue balik Ngambil PSP nya Gue nginep disitu Mereka berdua nginep juga Karena gak langsung pulang Yaudah gue nginep lah Disitu Ya biasa lah Tidur gak ada Kendala gak gimana gitu Pulang tuh bang Dia Berdua Agak sore kayaknya Jam 2 jam 3an gitu Nah gue Di rumah itu sendiri Nungguin Bokap nyokap gue Datang Jemput gue gitu Nah Ini Kejadian di rumah gue Yang di bogor Pas lagi gue nunggu Kan gue sendirian Gue di sofa Jadi gue ini Tiduran di sofa Madepnya dapur Di dapur itu Pintu depan dapur tuh Ada Apa namanya Kaca Dan ada ordeng Tapi ordengnya rendah bang Oke Tau kan Iya Nah Yang tembus gitu Yang putih Iya Gue pas ngeliat ke arah situ Jadi ada sosok bang Yang lagi ngeliatin gue Kayak samot samot Bener Posisinya jam Mungkin itu kejadiannya Hampir mau maghrib Lampu mati semua Disitu Apa ya Gak ada Gak ada Suara-suara gitu bang ya Dan disitu Emang ada sosok yang ngeliatin gue Langsung gue takut Gue merinding Yang gue liat ya Sosoknya Gak tau rambutnya panjang Atau banyak rambutnya Jadi kayak Kenamanya samar-samar Ketutupan rendah Mukanya tuh Bukan muka Orang bang Kayak muka yang pertama kali gue liat Sosok yang Yang awal tadi Mukanya kayak gitu Nah disitu Gue pas merinding Apa itu ya Kok Bukan Cewek atau cowok Kok mukanya kayak Maaf Monyet ya Gak lama dari situ Gue langsung Mutusin Cabut Gue masuk kamar Gue masuk kamar Gue masuk kamar Gue nunggu Bokap-nyokap gue Gak lama Mereka dateng Buat jemput gue Berjemput gue Segala macem Gue balik Rumah gue Konci-konciin Udah Beres balik Balik Nyampe rumah gue Yang di pondok lapa Mandi gue Mandi Beres segala macem Malamnya Itu kan gue nyampe Mungkin bisa ya Sekitar jam 9 Jam 10 Karyawan bokap gue Dateng Pulang Karena gue usah Soma dulu di rumah bang Pulang lah Karyawan bokap gue Pulang Dia ngangkatin bumbu Gue lagi di ruang tamu Lagi main handphone Tiba-tiba dia ngomong Kan gue dipanggilnya Di rumah kakak ya Kak Kemarin kemana Oh kemarin ke Bogor Ngapain aja Dia ngomong begitu Dalam hati gue Kok nanya ngapain aja Urusan apaan dia Mereka kan gitu ya Emang kenapa Nanya begitu Gue jawab begitu Gue jawab begitu Ke dia Dia ngomong Enggak gak apa-apa sih ya Motor trouble ya Iya Oh gitu doang Dia ngomongnya Jawabnya Akhirnya gue kulik bang Ke dia Emang ada apaan Karena gue tau dia Bisa Oke Emang ada apaan Jadi Gini Kak Dia ngomong gitu ke gue Kakak Disono Aman-aman aja kan Aman kok Alhamdulillah Masih ini Tapi Sempat mau Celaka ya Bang Gue bilang kok dia tau ya Padahal gue gak cerita bang Oke Bokap gue juga gak cerita Kok Gue nanya penasaran ya Kok A-A tau ya Akhirnya Dia ngomong gini Dia cuma ketawa doang kecil gitu Terus dia ngomong Ya Kakak lagian Nekat sih Udah dikasih tau Dikasih tau Informasi gitu Udah dikasih tau kok Malah Tetep jalan ke atas Makin kaget saya bang Maksudnya Kan Sebelum naik Di Apa Dikasih tau Diingetin Kok masih naik Nah gue berpikir Oh Yang gue dikasih tau Jangan naik Dia kok tau Gue bingung itu disitu Oke Baru udah disitu Gue buka Ceritanya semuanya Gimana-gimana Ujung-ujungnya Dijelasin Jadi Begini bang Penjelasan menurut dia Yang bisa ya Kakak itu Mau dicelakain Sama makhluk Ada yang Benci banget Sama kakak Ada yang marah banget Sama kakak Dia ngomong gitu Kenapa alasannya Kakak katanya Songong Gak bener gitu Ngomong soal dia Oh Itu Menurut gue Gue ngomong gitu Makhluk ini Ngikut Di motor kakak Oh Iya Kakak Beli motor Dimana Ngomong gitu Jadi Ada sangkut Sama gue beli motor Yang pertama bang Gitu Kalau Menurut Dia Ini Memang Apa ya Ada unsur Pengasian Atau Pesugihan Oh Yang Ini yang Pemilik motor Pemilik motor bang Pertama Oke Makanya Dari situ Pas banget Gue ngeliat sosok itu Yang gue Sompral Gue deskripsiin Segala macem Sosok itu Nggak terima Sama gue Jadi Dia ngikut Ke motor Motor gue Ke motor yang Pertama Yang beli Pas gue mau Perjalanan Dia ngikut ke motor gue Dia mau Nyalakain gue Jadi Apa ya Karena dia Nggak seneng sama gue Dia pengen gue mati Gitu Caranya dengan Mencelakakan gue Alhamdulillah Mungkin Gue masih dikasih sehat Masih dikasih umur Gitu ya Masih selamat Ditolong orang juga Itu mungkin ya Dan Emang Apa ya Kalau kata Karewan gue Gitu ngomong Yang namanya Makhluk Begitu Kan pasti minta Tumbal Iya Sekalian gitu Kan Udah songong sama dia Udah segala macem lah Ngelecein atau Sompral gitu Bahasanya Sekalian gitu Menurut Penjelasan Karyawan gue tuh Begitu Apa ya Sekalian Dijadikan tumbal Gitu Jadinya Mau dijadikan tumbal Sama yang Iya Berarti si Pemilik motor yang pertama ini Mereka Kayak Pesugihan gitu ya Iya Karena Bener-bener kaya Dan Usahanya lancar banget Tadi yang Surat-surat Itu surat Dua tas Dua tas gede Surat-suratnya Dan di depan Jadi gudangnya itu Empat rumah Dijadikan satu Di depan dia punya empat Di depan dia punya empat Terus motor itu Masih dipakai Sampai sekarang Udah saya jual Kejadian itu Enggak lama saya jual Enggak pake lama Padahal motornya bagus Cuma Enggak Kayaknya Enggak buat dipertahanin nih Kalau ada Ada histori Iya 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 mungkin Kayaknya Bisa jadi sih Enggak Enggak Ngambil detailnya Pokoknya Yang ngambil ceritanya Benang merahnya Kayaknya Ke arah situ deh Iya Memang kata-kata yang sompral itu Yang bikin mereka Keganggu itu Apa yang paling kasarnya Jadi pas Mungkin pas dia lewat Ya gue ngomong ke Temen gue yang bewok ini Iya Gue agak bercanda bang Disitu Gue kan demen Nyairin suasana gitu ya Gue bilang Jadi sosoknya tuh Agak bongkok Jalan itu begitu Itu gue peragain bang Iya Ekoran panjang itu bro Cuma gitu doang Gak ada kata-kata yang Kasar lagi gitu Iya jelek banget lah gitu Baru kali itu gue ngeliat Gue jelek banget itu Malah buluan semua Jadi gue deskripsiin Sembah gue hina lah Bahasanya gitu Kan dia denger Dia marah sama gue bang Gitu Oke Awalnya Ya Makanya Apa ya Mulai-mulai sekarang ini ya Dari kejadian itu Jangan sompral deh Soal makhluk-mulai Takutnya Nanti lo yang celaka Itu doang Si makhluk ini Peliharaan sih Yang punya kesulian ini Jadi mereka Kayak mengadakan Atau Menyembal Kayak kesulian monyet Gitu Iya Bener Dan ini monyet Enggak kecil Gede Ukuran manusia gitu Gue kan gede nih bang Ya Mungkin dua kali lipat Ekor itu panjang Ngeri banget ya Parah sih itu Untungnya Ya untungnya gue selamat itu Iya betul Kalau enggak Mungkin nih Kalau Kalau itu kejadiannya Bisa direka ulang Dan itu Enggak ada yang nolongin Mungkin ya Itu pasti gue jatuh Guling-guling Minimal banget Kaki gue Dua-duanya patah Karena Yang namanya manfaat ya Kita main bespa Nabrak atau ditabrak Main bespa klasik ya Itu Pasti parah Kecelakaan tuh pasti parah Karena dia besi semua Bespa klasik itu besi semua Besi semua ya Iya Partnya Jatuh Kelincir aja ya Iya Itu besotnya Bukan sembarangan gitu Gak tau kenapa Memang dari dulu Katanya memang Kalau main bespa klasik Kalau jatuh itu Pasti parah Oke Apalagi dari ketinggian yang Tinggi banget Menurut gue ya Di Di itu gue Gue Kalau ngebayangin sekarang Itu gue ngangkat itu Itu mau berat banget Bespa tau sendiri Berat besi semua Itu gue nahan Full gue nahan Dengan kondisi yang Gravitasinya Gue lawan Kalau gak ada orang Mungkin gue gak disini bang Oke Tapi Setelah itu Masih berhubungan baik nih Sama si Pemilik Autor ini Sempat dia Nge-add Salah satu Social media gue Oke Gue gak ACC Gue ya cuma kita Kalau mau itu Gak kontakkan lagi Mendingan Berarti gak pernah denger Kalau misalkan Kayak Keluarganya ini Pernah Menumbalkan Siapa-siapa Kayak gitu Enggak Enggak berani Ngulik lebih dalam Walaupun Sekililing gue Bisa gitu Temen-temen gue bisa Ada karyawan gue bisa Mendingan enggak deh Takutnya Kenapa-kenapa Kita nyapa Cuma gitu doang Soalnya kalau Bicara Goib Enggak sembarangan Iya betul Tapi gak ngeliat Keanehan lain Di rumah itu Pada saat itu Enggak ada bang Takut Pokoknya Auranya itu Mencekam banget Itu suasananya Apalagi tinggal Gue berdua Di saat gudang itu Karyawana pada balik kemes Itu Ngeri sih Merinding Apalagi disitu Bagus cuma gue ngeliat Sosok pocong doang itu Gue ngeliat Pertama tuh Sosok pocong doang Itu juga takut bang Pas kedua itu Ngeliat sosok itu Tambah takut Tapi Apa ya Gue mencoba untuk Enggak takut dengan Mencairkan suasana Makanya gue Ngejelek-jelekin Sosok Itu disitu Itu Oke Dan rumah yang di Bogor itu Memang Sengaja dikosongin ya Buat rumah singgah aja Iya Bener Iya Rumah Bogor itu Kosok Gak ada yang Gak ada yang ngerawat Jadinya Paling security Yang buat Kayak Nyebutin rumput Atau gimana gitu Ada yang Maintenance lah Situ Tapi gak ada yang masuk Cuma di luar ruang Keharangan Oke Jadi Kelihatan ya Makanya Sampai nyusul Kesitu ya Karena mungkin Rumah ini Sudah Lama gak ditempatin Gak dibersihin Kita balik lagi Ke yang Tadi ya Setelah itu kan Bang Gilang Langsung Menjual Mungkin karena Kalau alasannya Cuma takut Dijadikan tumbal Kan Oke lah gitu Mungkin ada alasan lain nih Selain itu Bang Ya Kalau alasan itu ya Mungkin karena Yang pertama Ada kejadian itu Samput pautnya Dalam ya Ke arah goib Dan kedua Emang Kan Basic gue jual Beli Pespa Makanya Udah gue rilis aja Tapi Kalau Khusus yang ini Mau bagus Atau enggak Kan Biasanya kan Kalau jual Beli Pespa Gue juga pasti nge-keep ya Ada yang beberapa Gue keep gitu Kayaknya yang ini Enggak deh Walaupun Bagus gitu Oke Gitu aja sih Palingan Kalau alasan gue Takut Ya Mau makan Korban lagi Gitu Iya Takutnya Keguanya jadi bala gitu Yang orang belinya Ini enggak tahu dong Kalau ini Motor Gak tahu Semoga sih Enggak kenapa-kenapa ya Iya sih Semoga Enggak kenapa-kenapa Ya gitu aja sih Beneran kan Kalau kita beli Kendaraan kan Kita Kalau yang Sebagai muslim Gitu kan Ada yang Didoain Dulu Gitu Biasanya kan Cukuran Atau apa Mungkin Mungkin dilakuin Sama orang yang Iya Sama halnya Kayak Kalau kita Ngeliat Kalau kita Ngeliat di Ngeliat di Bali Gitu ya Sekala motor Mobil Ada canang-canang Gitu dikasih Sama mereka Itu menurut Kepercayaan mereka Dan menurut Kepercayaan kita Sebagai Umat Islam Gitu Biasanya Ya ada Sukuran lah Kayak gitu Beli kendaraan Gitu Tapi sekarang Berjalannya waktu Semakin Modern Jadi udah Beli motor Udah Gitu Jadi Paling cuma Doa Dalam sholat Aja Gitu Kalau di kampung Kan masih Kental Jadi mereka Ngundang tetangga Gitu Buat Nggak ada Sukuran Barang Kayak gitu Oke Oke Dari sini Bang Gilang Ada Lagi Yang mau Disampaikan Atau yang Kelewatan Mungkin Cerita-ceritanya Silahkan Kalau Kelewatan Ceritanya sih Nggak ada Ya Detail Mungkin pesan-pesannya Yang mau sampaikan Ke penonton Kalau pesan-pesannya Apa yang udah Gue alamin ya Yang gue pelajari Juga Jangan Sompra Kalau di tempat Baru Apalagi tempat-tempat Kayak gudang Atau tempat-tempat Yang Terkenal Angkar Gitu ya Kalau Gue mau Ngerasain Apa yang gue Rasain gitu Takutnya kan Berdampak Ke diri Kita sendiri Gitu ya Kalau kenapa-napa Yang rugi juga Kita sendiri Gitu Bang Makanya Oke Bang Gilang Terima kasih Oke Yang punya pengalaman Menarik Dan ingin Menceritakan langsung Di studio Jejak PPKR Teman-teman Dapat menghubungi Admin Melalui nomor Whatsapp Di 0858 47683 Atau 0852 12345683 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bang Gilang Terima kasih Buat Waktunya Silahkan Bang Gilang Dihabiskan Kopinya Ya Boleh Sampai jumpa Sampai jumpa